Beredarnya surat yang ditandatangani Menteri BUMN Rini Sumarno tentang aksi korporasi Pertamina memicu ujuk rasa para pekerja Pertamina di berbagai daerah operasi. Aksi korporasi dengan menjual sejumlah aset Pertamina, dinilai akan merugikan Pertamina. Sebenarnya bagaimana duduk persoalannya? Kita akan bahas dengan Bapak Adhiyatma Sarjito, VV Corporate Communication Pertamina. Pak Adhiyatma, selamat datang di INUS. Terima kasih sudah hadir di sini. Baik, agak serak kelihatan. Iya, banyak kelihatan. Oke, baik. Pak, apa benar isi surat dari Menteri BUMN Ibu Rini itu adalah memang untuk penjualan aset Pertamina? Jadi kita perhatikan betul surat ya. Surat itu sifatnya biasa. Di dalam klasifikasi surat, suratnya surat biasa. Di dalam anggaran dasar-anggaran rumah tangganya Pertamina, kalau ingin melakukan kajian sifatnya strategis, itu harus mendapat izin dari pemegang saham. Tentunya dengan melewati komisaris ya. Dan jadi surat itu adalah izin untuk melakukan kajian. Kajian portofolonya Pertamina. Kajian untuk melepas aset? Sama sekali jauh dari itu. Jadi kajian saja dulu. Nanti setelah ada kajian akan dilaporkan kembali ke pemegang saham atau minta izin untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain. Jadi misalnya itu isinya cuma kajian. Kajian tentang apa? Pastikan ada yang dibahas. Ya, kajian itu terutama begini. Misalnya mencari partnership. Mencari strategic partnership. Itu kan perlu izin dan kemudian perlu sepengetahuan. Maksudnya setiap... Aksi korporasi ya maksudnya? Aksi korporasi itu pasti harus melalui berjenjang ya dan mendapat persetujuan dari pemegang saham. Baik. Yang disinyalir adalah bahwa rencana ini ujungnya kajian ini akan menjual aset itu. Nah yang saya tanyakan adalah benarkah penjualan aset itu atau bagaimana? Jadi ini juga campur aduk beritanya ya. Memang agak campur aduk. Sebetulnya nggak ada istilah itu. Strategic partnership itu, kalau kita mau bekerjasama, karena industri migas itu sangat modal yang butuh modal yang banyak, risikonya tinggi, dan kemudian juga teknologinya harus tinggi, kita perlu bekerjasama. Baik di hulu maupun di hilir untuk mengurangi risiko. Lebih ke KSOP atau apa? KSOP gitu? Kerjasama partnership itu kita mengundang, jadi kita misalnya punya interest di satu proyek gitu ya, kita mengundang perusahaan minyak yang lain untuk masuk, sehingga misalnya risikonya misalnya kita punya uang 100, jadi risikonya lebih bisa dibagi. Bagi. Artinya? Dengan satu catatan bahwa kendali tetap di Pertamina. Maksudnya sahamnya Pertamina paling besar. Jadi membuat risikonya menjadi lebih kecil dan otomatis partnership yang tadi, pasti dia akan membawa, marketnya dia bawa, kemudian dia bawa networking, juga teknologi dan dana. Oke, itu artinya ada tambahan dana, ada suntikan nanti untuk Pertamina ya? Maksudnya kerjasama seperti ini, tapi tidak ada sama sekali aset yang dilepas ya? Tidak ada. Lalu yang diberatkan atau yang menjadi keberatan dari para pendemo adalah kecurigaan ini tadi nih Pak. Iya, iya. Nah sejauh ini tadi kan sudah ada pembicaraan dengan Ibu Rini. Iya. Apa kesepakatan yang didapat? Yang kesepakatannya jelas, Ibu Rini mengatakan tadi langsung-langsung dari mobil komando, nggak ada cita-cita untuk mengkreditkan Pertamina, menjual aset. Kalau kita baca runut surat itu, itu izin untuk mengandungkan kajian. Dan harus melaporkannya kembali ke RPS. Kan begitu. Di surat itu ya? Di surat yang itu. Oleh sebab itu, klasifikasinya biasa. Artinya bukan rahasia, bukan apa-apa. Jadi kesepakatan bersama dengan para pendemo adalah? Jadi, apapun yang dilakukan oleh pemegang saham, dalam hal ini adalah menteri Berman, untuk membesarkan Pertamina. Itu ada isu yang mengenai PGN segala macam. PGN itu, sahamnya pemerintah 57% di PGN, itu dikasihkan ke Pertamina. Untuk mencingkunkan bisnis gas. Jadi, PGN. PGN. Iya. Baik. Lalu, kemudian dapat dari mana kabar para pendemo ini bisa mendapatkan informasi bahwa ini ada rencana penjualan aset. Mengingat bahwa mereka sebenarnya orang internal nih, Pak. Sebelumnya kan yang eksternal juga orang nggak ada yang tahu. Iya. Nah, beredarnya surat ini juga kan seperti seolah-olah ada sesuatu yang besar dan kemudian sedang ditutup-tutupi. Ini persepsinya kan. Kemudian ada izin mengenai, apa di situ ada kata-kata spin-off segala macam. Itu yang membuat, wah ini akan melakukan ini. Kan baca lagi di bawahnya itu kan izin untuk kajian. Baik. Kalau melihat bahwa begitu besar. Surat itu tidak berlaku untuk semua ya. Jadi setiap poin itu nanti akan dimintakan pemegang saham. Kenapa itu mau pemegang saham? Jadi nggak satu gelondong ini terus langsung seperti surat kuasa yang berkuasa penuh gitu. Nggak, nggak seperti itu. Baik. Mengingat bahwa ini juga tadi masa begitu besar. Artinya hampir, saya nggak tahu berapa persen dari seluruh pegawai Pertamina. Tapi saya merasakan ada kekhawatiran begitu dari para pegawai yang melihat bahwa wah ini kalau dijual berarti kan akan ada pemutusan hubungan kerja. Sementara kemarin saja total baru menyerahkan karyawannya kembali kepada Pertamina begitu. Nah ini akan ada ancaman, apa istilahnya, pemutusan hubungan kerja begitu. Apakah ke depan itu akan ada seperti itu? Sebenarnya begini, kan pekerjaan itu tetap ada. Dan teman-teman saya, Serikat Pekerja itu mereka pekerja profesional. Nggak bisa diganti langsung diganti orang kan. Mengingat bahwa akan ada orang yang akan masuk datang mempunyai networknya, lalu teknologinya, orang-orangnya. Iya, tapi itu benar-benar kita sama. Bukan bentukan PHK yang tidak ada layoff, tidak akan ada apapun. Karena tetap pekerjaannya kan tetap ada. Itu jaminannya, sudah pasti nggak ada layoff ya? Sudah pastilah. Baik. Lalu kemudian kalau misalnya seperti ini, sebesar ini demonya, ada kekhawatiran bahwa tunjangan mereka atau kegaji mereka mungkin juga akan berpengaruh begitu. Seberapa sehat sih sebenarnya Pertamina ini atau seberapa parahnya keuangan Pertamina sampai mereka begitu khawatir? Iya, jadi mungkin ini lebih dibajokan, kalau saya lihat itunya kan banyak ya. Ada BBM satu harga dan seterusnya. Mari kita lihat satu persatu ya, yang di dalam isu-isu itu. BBM satu harga itu, itu kan adalah program pemerintah. Ada capman-nya. Capman-nya yang mendukas Pertamina untuk mendistribusikan BBM satu harga di daerah-daerah terpencil. Supaya prinsip keadilan itu kan terjaga. Itu kan maksudnya pemerintah seperti itu. Dan Pertamina melaksanakannya. Karena di daerah terpencil, volumenya kan juga kecil. Satu bulan mungkin 20 atau 30 KL. Jadi, ya itu adalah istilahnya wawasan kebangsaan Indonesia untuk mendistribusikan supaya harganya sama antara yang di Pulau Jawa sama yang di daerah-daerah terpencil itu tadi. Baik, kita akan jeda sejenak ya Pak. Tapi kita juga pengen tahu mengenai kabar bahwa adanya rencana penggabungan merge-nya juga dari Pertagas dan juga PGN itu nanti ya. Terima kasih.